Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya William nah di video kali ini saya punya produk dari Tarmac lagi tadi Tarmac Works ini varian Advan lagi ini Toyota Supra dari D1 Grand Prix tahun 2011 ini detail dari luarnya sih ya kelihatan biasa aja sih ya kalau Supra nya karena gak ada body kit agak standar sih paling bumper depan doang ini dari tampilan dus luarnya ini ada skala 64 ada logo Tarmac Works ini nama mobilnya kalau dari atas cuma ada tulisan hobby 64 di bawah biasanya ada lisensi dan warning gak ada lisensinya ya ini warningnya 14 tahun ke bawah gak boleh ada medsosnya Tarmac kalau di belakang nah ini ada tulisan Tarmac Works dan gambar Toyota Supra nya dengan Tampo Advan tapi Supra nya ini cuma hitam polos dengan bumper merah tapi mungkin yang di dalam gak sekeren gambarnya sih yaudah ini langsung kita buka yuk oke ini kita buka dulu plastiknya seperti biasa Tarmac seperti biasa Tarmac harusnya ada dapat kartunya sih ini kita keluarin dulu seperti biasa plastiknya gak terpakai nah untungnya yang ini oh ada juga nih bekas plastiknya nih kalau di plastik laman tuh jadinya seperti begini oke ini kita keluarin oh iya ada nih ada kartunya tuh limited edition this is to certify ini kartunya mirip yang K9 kemarin ya dia bedanya cuma di ini model name Toyota Supra ini dari D1 Grand Prix 2011 ini Max Olido kayaknya nama driver kali nah ini nama apa nomor sasisnya nih 1198 ini saya suka Tarmac keren nih dapat kartu gini cuman embel-embel limited edition kayaknya hampir semua model juga dikasih sih yang high-ass white body juga ada dapat kartu beginian tapi ya banyak juga yang dapat ini nah agak susah bukanya oke nah ini tampilan pertama base-nya ada corak Advan begini nih Tarmac Works Supra ini tampilan pertama nih velgnya warna merah lumayan keren sih nah ini bumper depannya kan cuman di sebelah pinggir dan belakang sepertinya bumpernya standar sih ya kita buka dari base aja deh nah ini base-nya sampai kesini juga ada corak Advan tapi yang di pentolan ya gak ada oke ini dari base-nya ada tulisan Tarmac Works Toyota Supra ini base-nya plastik tapi ini kenalpotnya kok gak sampai belakang nih ini kenalpotnya hilang apa gimana nih ini kayaknya defect ya ini kenalpotnya hilang nih harusnya ada ada cantolan disini nih disini gak ada lagi kan gak ada lagi tuh iya nih kayaknya defect nih gak ada kenalpotnya aduh gimana sih nih ya jadi buntung kenalpotnya deh harusnya kan kenalpotnya disini nih ini kagak ada nih kenalpotnya ini ada bekas ini bekas lemnya cuman ya itulah kenalpotnya gak ada di dalam juga gak ada ya sudahlah kalau dicari kemanapun juga gak bakal dapat lagi ini ban karet rolling sih cuman sayangnya bannya gak ada alur sama kayak yang kemarin cuman ya kenalpotnya nah kita lihat detailnya aja deh nah ini dari depan lampunya sudah mica ini banyak detailing detailing apa nih decal nih ini apa m7japan.com digicamp rire racing ini ada advan banyak banyak bener nih ini decal decalnya ini juga kayak ada apa sih kayak ada sirip tapi dia bukan bukan sirip nih cuman cuman dikasih decal gak kayak yang tarmac mercy itu dikasih dikasih sirip kan beneran ini cuman dikasih decal begitu ini ya detailnya lumayan sih decal nya banyak ini juga ada tulisan grand turismo ini setir kanan ini mobil nomor 13 11 sial sial memang gak ada kenal pot ini dari kanan ada digicamp terlalu banyak decal decal nya rame ini decal nya banyak kiri kanan harusnya sama ini banyak kayaknya mobilnya banyak sponsor pas balap jadinya keramean begini cuman ya kalau mobil balap mas sponsor makin banyak mereka makin gak rugi sih dananya makin banyak ini spionnya plastik rentan patah kesenggol pasti patah di atas juga ada decal m7 ini tulisan max orido kelihatan gak sih max orido ini kalau ke belakang dia ini ada tulisan advan di wing nya juga tulisan advan gede ini wing nya juga plastik ini tanki bensin di sebelah kanan nah ini tampuk lampu belakangnya juga mica tapi dikasih ini kayak dikasih detailing warna buletan sedikit jadi dia micanya cuman satu warna dia buletannya sayang sih lampu belakangnya kurang detail ini juga silver ini juga cuman dikasih kayak decal ini platnya M7 ya di belakang lagi-lagi kelihatan gak ada kenal potnya buntung nih defect ya itulah tarmac QC nya juga kadang masih jelek ya ini velg nya juga gak terlalu bagus sih sebenarnya ya tapi kalau overall dilihat begini sih cakep dilihat dari dekat ya baru gak dibuka ya gak tau deh ada defect nya ini dibuka baru kelihatan deh gak ada kenal potnya ya itu deh itu aja deh untuk video kali ini thank you sudah tonton jangan lupa di subscribe dan ketemu lagi di video selanjutnya dadah